Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumara Mutazam di channel Serba Easy Sahabat, masih di 5 menit tutorial tentang OPS Dan kali ini saya akan share tentang Mengperbaiki pencahayaan kamera laptop dengan OPS Mari kita langsung mulai sahabat-sahabat ya Seperti yang sahabat-sahabat lihat disini PowerPoint ini seperti lebih cerah daripada penampilan kamera saya Saya ingin membuat penampilan saya lebih cerah daripada PowerPointnya Supaya seimbang pertama ya Atau setidaknya orang lebih fokus kepada saya Yaitu dengan filter Filter color correction Caranya adalah Saya perbaiki dulu Kecerahan dari PowerPoint Supaya tidak mengalahkan cerahnya wajah saya Oke ini saya letakkan Kursor ini saya klikkan di PowerPoint Kemudian klik mouse kanan Klik kanan Kemudian Tekan filter Kemudian ini karena penampilannya lebih besar Kecilkan biar Aslinya ya Ini tempat setting filter Terus kita tambah filter Klik disini plus Filternya namanya adalah color correction Color correction Ya oke Oke Nah sekarang Kita kecilkan lagi ya Kita lihat yang aslinya saja Nah ini adalah Filternya Ini asal-asal Ini tak kecilkan Ini sebetulnya bagian yang berbeda ya Jangan dikira nyambung Ini supaya cukup saja ini Maka saya turunkan sampai Supaya saya bisa melihat aslinya Ya sekarang di bagian filter sini Biasanya saya Yang paling sering saya coba adalah Antara Brightness dan contrast Sudah dua ini saja saya biasanya memainkan Supaya wajah saya tidak kacerah Maka brightnessnya saya kurangi Nah begini Ini sudah mengurangi Apa namanya Kecerahan dari PowerPoint Ini kalau ngatur PowerPointnya Sudah ya Sudah ya selesai kita close Sekarang mengatur diri kita sendiri Kameranya kita klik Logitech ini kita klik Terus di klik kanan Terus filter Filter Ini filter Color correctionnya belum ada Seperti biasa ini kita rendahkan Ini kita rendahkan Iya Supaya kita bisa lihat aslinya Nanti kita naikkan ke atas Klik Di bagian biru kita naikkan Iya Karena kita akan menambahkan Color correction disini Kita tambah lagi ya Untuk color correction Color correction Color correction Oke Iya Color correction Kita turunkan lagi Supaya bisa melihat efeknya Nah sekarang Kamera kita 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 cerahkan sedikit ya Di brightness Lagi Taruh di Knopnya ini Terus kita Klik tahan Ya Knopnya ini Mouse nya Kita klik tahan Kita bawa ke kanan Atau ke kiri Ini detailnya Harus Sedemikian Sehingga Anda Merasa paling nyaman Biasanya adalah Keseimbangan Antara Brightness Dan kontras Kalau kontrasnya Kita Kalau brightness Kita tambah Biasanya kontrasnya Berkurang Nah ini kan cerah Ini Jadi semakin jelas Semakin padang Semakin terang Nah tapi Di sisi yang lain Kontrasnya Biasanya Kurang Makanya Kontrasnya Kita tambah Begini Ini kan menjadi Ini defaultnya Ini aslinya Nah ini aslinya Very good Seperti kamera Eksternal yang mahal Padahal Ini adalah Kamera Laptop Nah tinggal Setelah itu Ini kita close Ini sudah siap Kita sambungkan Ke Facebook Ya Cara menyambungkan Ke Facebook Dua video Sebelumnya Sudah saya Sajikan Silahkan dilihat Di Description Ya Selain yang bisa Saya sampaikan Pada Kesempatan ini Sampai jumpa lagi Pada Video berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi